hai 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 pagi ini kalian bangun sudah hai 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 yang satu itu dari itu kemarin Kemarin aku udah udah dari rumah-rumah yang satunya temen aku tanggal 27 besok aku di tiktok gak terlalu bales kak aku males soalnya di tiktok komentarnya pedes-pedes jadi aku di tiktok teman apa namanya posting doang sudah tinggal deh ke Instagram aja ya kalau DM yuk kita membuat alis dulu kita lem dulu soalnya ini alisnya tebel banget nih kalau ngerem itu ambil yang banyak aja terus ditekan deh tolong dikomen ya guys sudah terolehnya setiap lagi enggak angkat tidik kan? enggak masukkan? enggak, kan minta tutup kok sudah? Assalamualaikum Waalaikumsalam terus ditekan-tekan langsung biar tidur pulas jangan sampai ada yang masih ini ya berdiri jadi sampai tertidur pulas gitu enggak ngeliatin jam mulu nah kalau udah sekarang kita pakai pelembab dari huda labo ini karena wajahnya selamat pagi juga Vita ini karena eh bentar ini jam 4 loh pagi banget kok kalian udah baru bangun sih ini pakai huda labonya dikit aja karena wajahnya itu ringet banget dan didahi ada beberapa komedo yang harus dicampit seperti ini hehehe coba ini kamu enggak bisa nyambut sendiri kalau dia kecil terus kayak kamu kalau pecah sendiri malah bukan terus ini diletapkan dan ini sedikit aja ya jadi ini adalah labo kalau wajahnya berminyak pakainya dikit aja kalau wajahnya kering pakai minyak gitu aja ya nah dikit selalu banyaknya itu main perasa aja sekarang di bagian hidung aku pakaikan primer karena ini mau untuk foto outdoor pasti nanti akan berminyak banget hidungnya jadi aku pakaikan primer terus abis itu di bagian semainan Kakak pakai krim enggak? iya dia pakai krim jadi kita pakaikan kalau krim itu rawan pecah ya guys jadi harus pakai altiproquabus ini di bagian smile line dan juga bawah mata karena pakai krim itu bagian ini rawannya krim sudah kemudian pakaikan bedah tabur di area-area yang suka berminyak banget Kakak di bahannya yang bagian suka berminyak banget hidung yang pasti pasti ya kan terus dahi ada dahi itu yang enggak enggak berminyak banget ada ada isofonya tapi kan dia yang tahu nah judung sama dahi katanya yang suka berminyak halo ojan selamat pagi ojan ojan semangat selalu jam 4 sudah bangun semangat mencuk kayaknya kamu weddingnya ini ya nah ini di bagian hidung dan dahi katanya yang suka berminyaknya kalau udah kita lanjutkan membuat alisnya nah untuk alis ini aku pakai dari altipro ini alisnya yang ini ya aku pakainya nah untuk membuat alis kalau kalian kesusahan itu usahakan pakai kuasa kecil banget kayak gini untuk membinkanya silah dimulai dari belakang dulu seperti ini aku tidak memandang alis aslin kenapa aja pek aku tidak memandang alis aslinnya karena alis aslinnya itu agak menyesatkan ini soalnya itu turun guys jadi kita agak buat mendata kita kasih telegram ya kanan kiri aku enggak penonton nah ini di kansler eh di kansiler diisi oke oh iya bagian depannya jangan diisi ya guys kalau depannya diisi nanti suka ngeblok banget jadi kita isi bagian lapangnya seperti ini oke sampai stop sampai situ aja kat tadi yang bawah mata and smell-nya namanya apa LTPRO aku abus yang primer glow terus ini aku buat yang sebelahnya lagi masih sama pakai produk yang sama ini LTPRO yang dark brown guys ini aku harus makeup-in tiga orang dan harus selesai sebelum jam 6 tapi aku suka sama apa-apa soalnya tadi banyak pada malahan kelewatan sampai perumahan apa terus paling indah bawah situ tanya satu aneh tapi enggak tahu kak ii satu aneh gimana sih enggak tahu perumahan sini yang tinggal di sini ada makhluk astral jadi enggak bakal tahu orang-orang nah terus abis itu kita concealer guys untuk concealernya aku masih sama menggunakan LTPRO sebut corrector ini yang plomb rose enggak 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 ini kan apa namanya alisnya tebal yang bawah apalagi jadi kita concealer agak tebal juga jadi untuk concealer itu melihat kondisi ya dikala alisnya tebal yang masih ditutup itu banyak ya tebelin aja tapi dikala alisnya tipis bulu-bulunya nyaris enggak ada yaudah kongsel tebal gunanya untuk menutupi bulu seperti itu guys terus bagian atas lagi selamat pagi semuanya maaf ya guys pagi-pagi tuh aku mau suka ya itu ya guys alisnya pancakan oke yang sebelah udah jadi tuh cetar kan say iya ya ampun aku tuh kalau ada barang jatuh masih teribuk kita buat alis terbaik dalam hidup ini guys masih ini masih jatuh timbur ya enggak 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 in kembang Bukan, makanya tidak panggil Iya loh Gimana? Enggak bercerita Enggak tahu Bawahnya sudah, sekarang yang bagian atas Ya baik Bagi-bagi sudah selesai guys Ayo, sedikit lagi Selesai alisnya Nah, aku tuh malah suka banget Kalo bikin alis yang tebel Karena gampang, kalo bikin alis yang bundul Aku malah kesesahan Iya, karena kaya bikin ulang gitu loh kak Kalo udah tebel kaya nyanyat Aku tinggal tutupin Jadi aku tidak merekomendasikan untuk tak cukur Kalau misalnya mbaknya minta cukur Gak usah aja mbak Gitu, gak apa mis? Jadi aku merasa mudah Kalo membuat alis tebel Kebalikan dari banyak emu-emua Malah emu-emua tuh kadang Sukanya yang alis tipis kan Kalo apa alis tebel cepet gak? Kayak udah ketemu gitu alisnya Tinggal tutupin Udah guys, udah selesai Bentar guys, sedikit lagi Ternyata masih gede sebelah sini Oh yang atas guys Ternyata masih gede sebelah sini Dikit lagi Nah, udah Kalo udah sekarang kita lanjut ke foundation Foundation aku masih di kulkas guys Kau ambil dulu ya Foundation aku masih di kulkas guys Ini dia foundationnya Ini dia foundationnya Foundationnya itu Ini ada 3 foundation Ya, tuh Jadi aku Udah campur dari tadi malem Terus udah aku bakar juga Dari tadi malem Jadi aku kan mau makeup buru-buru nih Jadi aku bakar malemnya Terus aku masukin freezer deh Eh, bukan freezer Nanti salah lagi Yang dibawah tuh guys Yang untuk naruh sajur Nah, kalo udah Sekarang tinggal di Olesin aja wajahnya Seperti ini Seperti ini Yang itu Conditionnya Ada LV Pro Seluruh karakter ini Lorentz Adalah tulips Sama ada L'oreal Eh, iya L'oreal Makeovernya aku ganti L'oreal Bukan L'oreal Denksai Revlon Ini tinggal di Total-totalin aja Nah, cukup Kalo udah Sekarang tinggal Diratakan Semuanya Menggunakan Beauty Blender Aku pake Beauty Blender yang Mangga muda Habis aku cuci Nah, jadi sponsnya itu Tadi malem habis aku rendam ya guys Jadi tuh Kalo mau pake selalu Dalam keadaan Basah Dan juga bersih tentunya Gak bekas orang gitu Nah, terus ini tinggal di blend aja Ke semuanya Agak akat Ini sampai Hasilnya itu full cover ya Aku gak main di medium cover guys Aku mainnya di full cover Jadi supaya Nanti riasannya itu Itu Bisa Bisa Mau dibikin look Barbie Mau dibikin look Yang Bok Dewasa gitu Itu tuh masuk Kalo Kalo dasarnya itu Tebal Ya tebalnya Gak tebal segel banget sih Soalnya ini kan Manti sudah guys Ya Ya Jadi kalo kurang bisa ditambahin Jangan sampai kurang Kalo kurang tuh abu-abu ya guys Nanti Jadi Jadi kalo kurang tuh abu-abu akan hasilnya Jadi kalo Hasilnya apa namanya Fundingnya pas itu Dia warnanya akan kuning seperti ini guys Nah Hasilnya tidak akan abu-abu Ini tinggal kita tap-tap aja Semuanya Hati-hati ya Kena alis Cukup Nah Udah ya guys Udah ya guys Kalo udah Sekarang kita pakaikan Blush on Dalem Ini aku pakai blush on Dalem dari Javra Ini bisa aku aplikasikan di bagian Pipi Nah gini Pake jari dulu aja guys Terus agak kehidung-hidung gitu ya Biar camel Kalo udah sekarang aku tinggal blend Tapi aku pakai spons yang bagian belakang ya Supaya nanti bisa aku pakai lagi Untuk blend foundation Jadi sponsnya itu satu aja sih Gak usah yang berlapis-lapis Eh Gak usah yang ber Tumpuk-tumpuk Jadinya acuan punya satu aja Cukup bisa untuk blend semuanya Seperti ini guys Mudah banget kan Terus sekarang kita pakai contour Contournya itu dari crayon stick Ini crayon sticknya Yang Warnanya dari 2 Dan 2 Nah ini cara mengaplikasikannya Itu diambil dari Atas Kebawah Terus hidungnya kecil lagi Terus ini dipotong Jadi nanti hidungnya itu mancung Terus ini aku Tap-tap Sebelum aku kasih bedak Tabur Aku mau kasih highlighter dulu ke bagian Terus hidungnya Jadi sebelum pakai bedak tabur Ini aku kasih highlighter untuk bagian Hidung dan Atas Bihir Oke Seperti itu guys Kalau udah sekarang kita langsung set pakai bedak Tabur Aku pakai ultimato yang pensel yang atas Ya tapi ini kurang ini guys Aku pakai yang golden aja Aku nggak jadi pakai yang pensel guys Aku pakai yang golden aja Biar lebih nutup Terus Oke Ini atas semuanya nggak boleh kelewatan Sedikitpun Jadi di area-area yang Susah dijangkau kayak bawah alis Gitu juga harus dikasih guys Oke Ini pokoknya harus kering banget Tuh Jadi compression aku Walaupun wisudah itu tetap compression pengantin ya guys Karena wisudah pun butuh cantik Butuh naikannya kuat Teringatannya lutut Gitu Itu bagian-bagian yang Jahi itu harus banget diset Menggunakan bedak tabur Nah Gitu guys Gitu guys Sudah selesai Cukup sampai disitu Kalo sudah Sekarang dibersihkan Oke Sekarang aku mau buat serat bagian depannya Alis Karena ini udah Udah Keringnya Jadi aku bikin seratnya sekarang Sedikit aja Sedikit aja Gak bisa yang aku gambar banget alisnya Karena bagian depannya dulunya udah banyak banget Gak bisa yang terlalu fake banget Gak bisa yang terlalu fake banget Gak bisa yang terlalu fake banget Udah kayak alis pengantin guys Em Belas an tadi pake apa ya kak Pake Javra yang Aku tuh pake yang pink Yang pink itu Yang itu kak Yang ini nih Pink peony Pink peony Eh Kasmir peony Kasmir peony Nah terus abis itu Kita mau masuk ke bagian mata Nah kak Nah untuk bagian mata Ini aku pakai Base eyeshadow dulu Dari Javra yang tadi Kalo kalian mau beli Javra ini Kalian bisa Ke instagramnya Uci 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 Javra Tapi banyak juga kok Store Javra di Ini Di mana-mana Nih udah aku kasih base eyeshadow Yang warnanya pink Terus sekarang aku mau pake Shedownya Dedean Ini shedownya Dedean Aku mau pake yang warna ini nih Topi Ini tuh namanya warna topi guys Nah kalo udah dikasih base eyeshadow Langsung enak banget di blanknya Alhamdulillah kak Galis Sudah di Endorse sama Javra Aku tuh emang dari dulu kak Pake Javra Dan aku tuh udah ngisi acaranya Javra Beberapa kali ya Aku sekitar 4 kali udah ngisi eventnya Javra Dan kalo Javra itu bikin event itu pesertanya banyak banget Ada yang pernah sampai 100 orang Sudah Ini untuk bagian matanya sudah Bejadi guys Terus bagian bawah jangan lupa juga Sudah 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 Nah Dari LTI Pro Cuman bagian tengahnya aja kayak gitu Terus aku ratain Oke Nah kalo udah diratain Sekarang aku kasih bedak sedikit Nah Supaya dia kering Baru bisa dikasih glitter Ini glitternya juga dari LTI Pro Untuk HDM tadi aku pake yang LTI Pro XDN Terus ini glitternya juga pake LTI Pro XDN Pake ini jari aja guys Jadi ini ga boleh tebal 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 Kalo gak mau pecah Buka Oke Buka Oke Sudah terblink-blink ya guys Nah kalo udah sekarang kita tinggal pake eyeliner Ini ga work Nah depan Kak 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 Untuk eyeshadow nya Bagian tengahnya aku kasih lagi dari Makeover yang ini Biar glitternya lebih manja Nah depan Kak 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 Oke Nah depan Kak Nah ini terus kalau udah aku mau lem bulu matanya Ini aku pakai yang bold 2 nggak bisa pakai bulu mata satu guys soalnya satunya untuk jahit satunya untuk ngangkat kalau satu doang itu nanti eh pas diangkat berantakan masih kelihatan nah satunya untuk ngerapikin Nah untuk ketebelan apa enggaknya tuh jadi tergantung guys kalau mau kelihatan tebel nanti tinggal di jengatin banget tapi kalau mau kelihatan enggak tebel tinggal diturun-turunin gitu kalau mau pakai bulu mata satu tuh bulu matanya beda Kak Iya kalau mau pakai bulu mata satu guys pakainya yang agak tiga dimensi jadi pas dijahit itu dantakannya enggak kelihatan kalau yang bulu matanya satuan gini harus harus buat satunya untuk jahit satunya untuk menutupin Hai dan ini itu kalau merias matanya panjangkan kan kalau pakai satu belum belum nyampe panjang guys kenapa karena aliran makeupnya itu adalah gue jadi kalau diseminta makeup natural itu nggak bisa gitu Nah terus nanti yang membedakan apa biar terlihat agak natural di bagian lipstick blush on kalau untuk bagian mata complexion sama Kak tapi tenang aja nanti nggak bakalan norak Hai enggak bakalan tua nggak bakalan norak karena untuk lukis udah itu udah memang disesuaikan Ayo kita pasang dulu yang bikin bawah Kak coba bawah nah ini kan baru sampai pendek sampai apa sampai mata asli mata asli nyetetok aja belum sampai hai 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 lihat bawah dulu Hai kalau udah sekarang di Hai lem untuk membatasinya jalan dulu hai 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 Nah terus habis itu ini kan sampai nunggu kering kita aplikasikan lipstiknya dulu tapi nanti mau aku timpak iya nah jadi ini pertama pakai Wardah yang nomor 14 Hai kita nanti mau ombre jadi ini di full dulu seperti biasa nanti baru kita blend pakai blush on Hai ini di full bibirnya dulu Hai aku bagi merahasanya hidup hai 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 kita ngomongnya nanti agak pink gitu aja guys jangan dibuat merah hai 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 nanti dasarnya Hai aku ngomong warna-warna-warna-warna-warna-warna-warna-warna-warna-warna-warna-warna ya cover tapi dikasih tebal numpam Hai Hai jadi kalau pakai beli itu bagusnya yang untuk buat buat gitu ya mereka full Hai nah kalau udah sekarang aku mau jahit dulu untuk bagian bulu matanya kayaknya sudah kering hai 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 Ocee Hai ini sudah Hai terangkat guys enggak satu nggak kelihatannya ternyata hai 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 keren pake toga hai 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 nah ini untuk bulu mata yang pertama kita lanjut untuk pemakaian yang belum mata yang kedua itu lebih ke belakang banget hai 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 jadi lebih ke belakang sana mundur Hai lihat bawah ini hai 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 nah terus pasang banyak ini suruh lihat ke depan guys jadi nanti kalau pasang buruk matanya itu enggak ketinggian hitam kan hai 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 nah ini tinggal disesuaikan kelihatan aja kalau mau kelihatan bold banget ini tinggal diangkat-angkat aja sih Hai mulutnya tapi kalau mau kelihatan natural tinggal di turunin Hai terus aku isi dalamnya pakai altipro hai 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 nah terus di hitamkan lagi untuk bagian berlumat yang asli Hai jadi berlumat asli kan foto Hai ditangkan lagi hai 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 ioi hai 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 hènya Terus habis itu di bagian atasnya kita kasih lain lagi dikit Hai Hai tunggu angkat 2 lainnya Nah Ya ini kita angkat Ya ini kita angkat yang gitu guys jadi matanya harusnya sopranya lebih terang lagi bisa abu-abu cepat terang terus warna lagi ya agak lebih begitu terus abis itu atasnya aku kasih eyeliner lagi ini giletong aku 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 selamat menikmati oke seperti ini guys makanya nah terus abis itu tinggal pasang bulu mata yang bagian bawah jadi aku juga tetap pakai bulu mata bagian bawah cuman ini gak mau aku pakai semua cuman aku pakai ujungnya aja aku jangan mau pakai di belakang belakang matanya aja jadi aku gunting-gunting aku nanti cuman butuhin 3 like aja nah setelah pakai itu aku pakai eyeliner aku pakai eyeliner ini berdalam matanya ini matanya putih dari NYX itu dari NYX cuman eye pencil nah seperti itu terus bagian paling bawah matanya aku kasih shimmer sedikit untuk ngeblendkan nah sebelum aku pakaiin bulu mata yang bawah aku mau concealer sedikit eh alisnya eyelinernya nah jadi alisnya ada jaraknya ya eh alisnya lagi eyeliner jadi alisnya berjarak seperti itu udah sekarang tinggal ditempel si bulu bulu mata aku lupa ngelem guys terus jangan lupa itu dulu bulu mata ada dingin kena putih-putih di di temin dulu dikit ya gak nampak kotor nah tunggu sebentar sampai lemnya setengah kering kemudian ditempel kemudian ditempel ini aku pakai 3 bulu mata aja ini aku jangan pakai ujungnya aja jangan putih 3 bulu mata gitu itu looknya udah melihatnya ini guys sama satu lagi nah udah udah mata ini agak jangat ya harusnya pegangan belakang itu gak boleh naik ya guys sebelumnya jadi pensi aku mau kasih blush on dulu ini aku pakai dari lt pro gak aku kasih sampai si hidung agak tebal aja karena kita nanti pakai bedak padet karena kita belum pakai bedak padet kan ini nah sampai tebal kayak gitu biar lebih awet gitu sampai siang nah kalau udah aku pakai bedak padet ini aku bedak padetnya pakai kuas aja jadi gak tebal terus bagian bibir itu aku mau kasih sedikit dari lt pro tadi tadi untuk ngeblend luar-luarnya biar gak fokus ini aku pakai ini ini udah di blend pakai sedo kalau udah sekarang baru di kasih bedak dari Ines nah terus bagian dalamnya di kasih merek L'Oreal Paris yang 105 untuk gajang dalamnya kalau lipstick ombre itu gak boleh ombre yang pucat ya guys untuk foto jadi jadi ombrenya tetep ombre-ombre menanis gitu ya aku agak beren sedikit manis ya terus abis itu aku pakai sedikit terus aku kasih lipgloss aku lipgloss tersok kita yang pening jadi pakai ini, ditip-tip aja jadi kemanis gitu ya belumnya aku tambah sedikit jangan dicap dulu ya Kak nungguin dulu kalau udah sekarang tinggal memakai aku tuh lupa guys lupa guys shading shading belakangan aja gak apa-apa jangan buat tebal shading untuk kesudahan nah terus hidungnya juga dipertegas lagi sedikit nah terakhir banget kita semprot dulu baru pakai highlighter udah baru kita pakaikan highlighter aku pakai highlighter ini guys gitu baru aku pakaikan yang bagian dahi kalau bagian dahi ini aku pakai dari Altipro Tunggu selamat menikmati sudah guys jadi seperti itu look make up untuk acara wisuda hai hai kita lihat dulu dong guys aduh gila 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 aja ngelapnya jadi gitu ya guys aku zoom zoom dulu mata alis bisa dilihat ya aku mau off soalnya lipstick oke seperti itu ya